Terima kasih Nya kawas gitu kayaan tempat pangungsian warga di Sabuderin Kilang Pertamina Balongan Anu Pernahna di Gor Patra Indramayu Hesti salah seorang pangungsi Ngecesken Kalawangna Nalika Tengki di Kilang Pertamina Balongan Bitu Eta warga Balongan Kesambi miharap bisa segancangna balik ke Imahna Turtayta musibah mual tepika karanda pandai Laminani gimana nih perasaan ini? Ya tak tepuk, oh datang kan bunyi suara itu Sebelum meledaknya itu kan kayak gempa gitu Tapi kok gempa tuh gak goyang gitu Gimana nih setelah dikasih pengungsian ini gimana nih? Ya Alhamdulillah sih dikasih tempat begini kan udah Alhamdulillah Kita dapat dikasih makan Ya 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 Rumah ibu sendiri gimana nih? Ada rusak atau gimana? Enggak, cuma serpih-serpian aja pada jatuh gitu Jadi pengen pindah atau gimana nih? Gimana? Pengen pindah rumahnya atau gimana nih? Pengen ngusip ke rumah Sejeru nikitu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Ngebrehken Sebagian warga lewih milih pindah alatan lewang bakal kerendapan musibah anusarwa Serta remen ngarahu alatan bau tepika utah uger upamakilang Pertamina na bocor Kukituna pihak na kermemejah na nyorang koordinasi jeng kepala daerah Serta Pertamina patalijeng relokasi Tapi tangtuna ya protap anukuludi sorang patalijeng relokasi Dibantu oleh Pertamina karena ini kan perusahaan kan bisa seperti itu Tapi Pertamina baru menjamin yang rusaknya aja sekarang Tapi kali nanti kalau memang ada relokasi Kami juga akan minta bantuan juga kepada Pertamina Kami yakin Pertamina akan peduli terhadap masyarakat sekitar Yang berapa keluarga kedua titik ya Sekitar disini 200, katanya disini juga 200 ya Sekitar sebentar aja 400 keluarga yang kita Masih cek UU, tepika kiwari ayah miskomunikasi antara Pertamina Pemerintah daerah jeng warga nungarungsi patalijeng ketak Nyumponan kabutuh pangan di tempat pangungsian Tepika kiwari emang ratus-ratus warga masih nungarungsi di dua lokasi Satu tas musibah bituna tengki di kilang Pertamina Balongan Budi Hartati, Bandung TV